Dalam video ini, kami akan menunjukkan cara mengupload video ke YouTube dari komputer. Setelah login, buka YouTube Studio. Jika berada di dashboard channel, Anda dapat mengklik icon upload di kanan atas, atau Anda dapat mengklik icon buat lalu upload video. Kemudian, pilih file video atau beberapa file yang ingin Anda upload. Setelah memilih file untuk di-upload, Anda dapat menutup layar upload kapan saja, dan video akan tersimpan sebagai draft di halaman video. Pada tahap ini, Anda akan diminta untuk menambahkan judul, deskripsi, dan thumbnail untuk video. Video juga dapat ditambahkan ke playlist, dan Anda akan diminta untuk menentukan penonton video. Anda dapat menemukan setelan tambahan dengan mengklik opsi lainnya. Setelah menambahkan detail, klik berikutnya. Jika monetisasi diaktifkan pada channel melalui program partner YouTube, Anda akan diarahkan ke bagian ini. Anda dapat mengaktifkan monetisasi pada video. Jika memilih untuk mengaktifkan monetisasi, Anda dapat melengkapi setelan iklan. Setelah setelan lengkap dan pemrosesan awal video selesai, Anda dapat menambahkan elemen video lain seperti teks, layar akhir, serta kartu. Akan ada juga langkah pemeriksaan yang menyaring video Anda untuk kemungkinan masalah terkait hak cipta dan kesesuaian iklan, jika Anda memonetisasi video Anda. Melalui langkah ini, Anda dapat mengetahui potensi pembatasan dan memiliki kesempatan untuk mengatasi semua masalah sebelum mempublikasikan video Anda. Kemudian, di bagian visibilitas, Anda dapat memilih status penayangan sebagai publik atau menetapkannya sebagai tidak publik atau pribadi. Atau, Anda dapat menjatuhalkan video untuk tanggal dan waktu mendatang atau menetapkannya sebagai premier jika fitur tersebut tersedia untuk Anda. Setelah itu, klik publikasikan jika ingin video langsung ditayangkan secara publik. Klik selesai jika status penayangan video tidak publik atau pribadi. Atau, klik jadwalkan jika ingin menayangkan video pada tanggal dan waktu tertentu atau menetapkannya sebagai premier. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.